100 lebih warga di Kelurahan Mantuil diketahui stunting, jumlah itu disebut tertinggi sekacamatan Banjarmasin Selatan, pola hidup serta faktor ekonomi menjadi penyebab tingginya stunting di wilayah ujung Banjarmasin Selatan ini. Pemuda pun diharapkan ikut berperan. Mengatasinya, dalam sosialisasi perda kepemudaan gelaksanakan anggota Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan, Haryanto, camat Banjarmasin Selatan ingin agar para pemuda terbasu karang taruna memunculkan perannya di masyarakat sesuai dengan tujuan dari perda nomor 10 tahun 2019 ini. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan masjid setempat dalam mengelola dana wakaf, termasuk penggalang dana di masyarakat untuk memberikan makanan bergizi kepada warga. Seperti itu kita harapkan, juga punya kontribusi, ini salah satunya untuk menangani stunting, misalnya melakukan penggalangan dana dengan masyarakat sekitar. Sementara, selain persoalan stunting, legislator PKS ini juga mendapati sejumlah inspirasi warga dari sosialisasinya, seperti terkait ketersediaan ruang bermain yang masih minim, serta keinginan warga agar dibangunkan SMK. Ya tadi kebijakan Pak Samad kan luar biasa, jadi mengoptimalkan halaman kantor-kantor yang ada di selatan, baik kantor samatan, kantor kelurahan, maupun sekolah-sekolah yang memang dari sisi pertimbangannya itu aman. Saya pikir ini kebosan yang didukung oleh semua stakeholder di sela-sela keterbatasan ruang publik. Karena SMK pemandangan ke provinsi, biasanya nanti kita sampaikan ke teman-teman ke provinsi, hanya persyaratannya biasa pemerintah kabupaten kota harus punya lahan, minimanya berapa, sudah menjadi milik pemerintah kota atau kabupaten baru, kemudian bisa dalam persyaratan di pemerintah provinsi itu untuk dibangunkan. Meskipun lagi-lagi yang antara itu sangat banyak, luar biasa. Sementara keberadaan SMK yang diharapkan ada di Banjarmasin Selatan, didilai sepadan dengan wilayah yang merupakan pusat kawasan industri. Epi Dwi Herlianti, Duta TV Banjarmasin